Salam sejahtera Bapak Ibu, Saudara dan Saudariku Seiman Senang berjumpa kembali dengan Anda dalam permenungan harian Sabda Tuhan Mbun Sabda di hari Rabu-Abu Kita memulai masa Prapaska pada hari ini Tanggal 2 Maret 2022 Semoga Anda dalam keadaan sehat walafiat Tetap semangat, tetap tersenyum Dan tetap berpengharapan pada Tuhan kita Yesus Kristus Anda selalu dalam lindungan mengkasih Tuhan Buat Saudara dan Saudariku yang sakit Saya berdoa dalam nama Tuhan Yesus Anda sembuh Saudara dan Saudariku Hari ini gereja mengajak kita Di awal masa Prapaska Untuk merenungkan tiga bacaan suci Bacaan pertama diambil dari kitab Nubuat Yoel Bab 2 ayat 12 sampai 18 Sedangkan bacaan kedua diambil dari surat kedua Rasul Paulus Kepada jemaat di Korintus Kepada jemaat di Korintus Bab 5 ayat 20 sampai bab 6 ayat 2 Sedangkan bacaan Injil Akan kita dengar dari Injil suci Menurut Mateus Bab 6 ayat 1 sampai 6 Dilanjutkan ayat 16 sampai 18 Saudara dan Saudariku seiman Di hari Rabu Abu ini Saya ajak kita merenungkan Berdoa, berpuasa, dan bersedekalah Dengan hatimu Bertobatlah Mari sebelum kita merenungkan Bacaan-bacaan suci ini Saya ajak kita untuk mendengarkan bersama-sama Bacaan Injil Injil suci menurut Mateus Bab 6 ayat 1 sampai 6 Dilanjutkan ayat 16 sampai 18 Dalam kotba di bukit Yesus bersabda kepada murid-muridnya Hati-hatilah Jangan sampai melakukan kewajiban agamamu Di hadapan orang supaya dilihat Karena jika demikian Kamu tidak beroleh upah dari Bapamu di surga Jadi apabila engkau memberi sedekah Janganlah engkau mencanangkan hal itu Seperti yang dilakukan orang menafik Di rumah-rumah ibadat Dan di lorong-lorong Supaya mereka dipuji orang Aku berkata kepadamu Mereka sudah mendapat upahnya Tetapi jika engkau memberi sedekah Janganlah diketahui tangan kirimu Apa yang diperbuat tangan kananmu Hendaklah sedekahmu itu Diberikan dengan tersembunyi Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi Akan membalasnya kepadamu Dan apabila kamu berdoa Janganlah berdoa seperti orang menafik Mereka suka mengucapkan doanya Dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat Dan pada tikungan-tikungan jalan raya Supaya mereka dilihat orang Aku berkata kepadamu Mereka sudah mendapat upahnya Tetapi jika engkau berdoa Masuklah ke dalam kamar Tutuplah pintu Dan berdoalah kepada Bapamu Yang ada di tempat tersembunyi Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi Akan membalasnya kepadamu Dan apabila kamu berpuasa Janganlah muram mukamu Seperti orang menafik Mereka mengubah air mukanya Supaya orang bisa melihat Bahwa mereka sedang berpuasa Aku berkata kepadamu Mereka sudah mendapat upahnya Tetapi apabila engkau berpuasa Minyakilah kepalamu Dan cucilah mukamu Supaya jangan dilihat orang Bahwa engkau sedang berpuasa Melainkan hanya oleh Bapamu Yang ada di tempat tersembunyi Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi Akan membalasnya kepadamu Demikianlah sabda Tuhan Terpujilah Kristus Saudara dan saudariku yang terkasih Dalam Kristus Apakah Anda dan saya Lapar akan Tuhan Haus akan kekudusannya Kesuciannya Tuhan ingin membakar hati kita Dengan api roh kudusnya Agar kita dapat berbagi Dalam kekudusannya Dalam kesuciannya Dan kemudian Memancarkan sukacita itu Memancarkan sukacita injil Kepada orang-orang di sekitar kita Santo Agustinus dari Keput memberitahu kita Bahwa ada dua jenis orang Dan dua jenis cinta Yang satu suci dan yang lain egois Yang satu tunduk pada Tuhan Dan yang lain berusaha Untuk menyamai dia Kita adalah apa yang kita cinta Tuhan ingin membebaskan hati kita Dari semua yang membuat kita Menjadi tawanan Keegoisan dan dosa Nabi Yohel katakan Dalam bacaan pertama Koyakanlah hatimu Dan jangan pakaianmu Saudara dan saudariku Ruh kudus selalu siap Untuk mengubah Hati kita Dan memimpin kita Mendampingi kita Lebih jauh Di jalan kebenaran Dan kekudusan Allah Saudara dan saudariku Yang terkasih Dalam Kristus Mengapa Yesus memilih Doa Puasa Dan sedekah Dalam pengajarannya Untuk murid-muridnya Orang-orang Yahudi Menganggap Ketiga hal ini Sebagai satu Karya yang luar biasa Karya utama Dalam kehidupan Religius mereka Tiga hal ini Dilihat Sebagai Tanda-tanda kunci Dari orang Yang salah Tiga Pilar besar Yang menjadi Dasar Satu kehidupan Yang benar Dan baik Yesus Memperingatkan Dan itu Dan itu Nampak Dalam sikap Penghormatan Penyemaan Dan Ketaatan Pada Tuhan Dan itu Adalah Karunia Dan karya Luar Kudus Sediri Yang memampukan Kita Untuk Mengabdikan Hidup kita Pada Allah Saudara dan saudariku Yang terkasih Dalam Kristus Apa Upah Pasti Yang Yesus Berikan Kepada Murid-muridnya Upah Itu Adalah Persekutuan Dengan Allah Sendiri Di dalam Dia saja Kita Menemukan Kebahagiaan Menemukan Kebenaran Dan Menemukan Kegenapan Dari Hidup Kita Santo Agustinus Dalam Karyanya Confessions Dia Mencatat Demikian Dalam Sebuah Doa Dan Semoga Doa Itu Menjadi Doa Bagi Kita Dalam Masa Prapaska Ini Dia Katakan Ketika Aku Sepenuhnya Bersatu Dengan Tidak Akan Ada Lagi Kesedihan Atau Pencobaan Sepenuhnya Penuh Dengan Hidupku Akan Lekat Tuhan Sedara Dan Sedariku Ingin Memperbaharui Kita Setiap Hari Dan Memberi Kita Hati Yang Penuh Cinta Dan Belas Kasih Apakah Kita Ingin Bertumbuh Dalam Cinta Kasih Tuhan Cari Nadia Dengan Penuh Harap Dalam Doa Dengan Puasa Dan Pantah Dan Dalam Memberi Dengan Murah Hati Kepada Mereka Yang Membutuhkan Sedara Dan Sedariku Kita Memasuki Empat Puluh Hari Masa Prapaska Empat Puluh Hari Retret Tahunan Kita Dalam Meniru Empat Puluh Hari Yesus Di Padang Kurul Empat Puluh Adalah Angka Yang Siktifikan Dalam Kitab Suci Musa Pergi Ke Gunung Untuk Mencari Wajah Tuhan Selama Empat Puluh Hari Dalam Doa Dan Kuasa Orang Israel Berada Di Padang Murung Selama Empat Puluh Tahun Sebagai Persiapan Masuk Ke Tanah Terjanji Elia Berpuasa Selama Empat Puluh Hari Saat Ia Melakukan Perjalanan Di Padang Murung Ke Gunung Allah Kita Dipanggil Pada Masa Prapasca Ini Untuk Melakukan Perjalanan Bersama Tuhan Dalam Masa Doa Puasa Dan Sedekat Dan Dengan Pertobatan Yang Khusus Dengan Pertobatan Ini Kita Bersiap Untuk Merayakan Pesta Pasca Kemenangan Yesus Atas Dosa Setan Dan Kematian Tuhan Yesus Memberi Kita Makanan Ruhani Dan Kekuatan Untuk Mencari Wajahnya Dan Mempersiapkan Diri Untuk Pertumpulan Dan Ujian Ruhani Ini Kita Juga Harus Mengikuti Jalan Salib Untuk Ambil Bagian Dalam Kemenangan Kematian Dan Kebangkitan Kristus Saat Kita Memulai Masa Ujian Dan Persiapan Yang Kudus Ini Di Masa Prapasca Ini Mari Kita Minta Tuhan Yesus Untuk Mencurahkan Roh Kudusnya Yang Baru Agar Kedua Dapat Bertumbuh Dalam Iman Harapan Dan Kasih Serta Meraku Kehendaknya Lebih Dalam Hidup Kita Amin Mari 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 Berdoa Mohon Kekuatan Dari Tuhan Tuhan Yesus Beri kami Iman Yang Hidup Harapan Yang Teguh Amal Yang Sungguh Sungguh Dan Kasih Yang Besar Daripadamu Beri kami Semangat Dan Kegembiraan Dalam Berpikir Dan Rahmat Dan Penuhi Kami Dengan Balas Kasian Kepada Orang Lain Tertama Mereka Yang Memutuhkan Agar Kami Dapat Menanggapi Dengan Dan Sertamu Juga Kita Sekalian Semua Yang Kita Sayangi Dan Kasih Segala Usaha Rencana Dan Kerja Kita Dilindungi Dibimbing Dan Diberkati Alah Yang Maha Kuasa Bapak Dan Putra Dan Roh Kudus Amin Saudara Dan Saudariku Jalanilah Masa Pervas Kaini Dengan Sukacita Dengan Senyum Amin Sertamu